Hai berikut ini cara setting HP baru dari realme jadi untuk kalian yang baru beli HP entah itu dari online yang kotaknya belum disetting yang kotaknya masih segel dan belum disetting biasanya kalau kita beli di counter udah udah disetting sama pegawai counternya Nah kalau kita beli online kita harus setting sendiri untuk itu kita hidupkan dulu HPnya tekan lama tombol power ini baru pertama kali dihidupkan nah disini ada kata hello jadi ini sambutan atau intro langsung kalian pilih ini ada tanda panah kekiri kemudian pilih bahasa kalau kalian yang mungkin pakai bahasa Inggris akan pilih bahasa Inggris ini ada Indonesia pilih berikutnya nah ini pilih Indonesia untuk wilayah tergantung kalian berada di mana kemudian pilih lanjutkan yang ada di sudut kanan bawah nah sekarang disini bisa kalian ada persetujuan pengguna kalian bisa centang ini nah seperti ini kemudian bisa juga centang disini dia akan tercentang semua pilih berikutnya kemudian disini disuruh hubungkan ke wifi kalau kalian mungkin ingin melewati silahkan saja karena kalau kita hubungkan nanti dia ada settingan lain pilih lewati nah disini ada layanan Google biasa saya matikan saja untuk kirim data ini diagnostiknya pilih setuju di sudut kanan bawah nah ini ada untuk masuk ke akun realme tapi kalian bisa pilih lewati supaya lebih mudah nanti dari pengaturan juga bisa pilih lewati nah sekarang kita lihat disini kita mau pilih pakai tombol navigasi atau tidak kalau ingin menghilangkan tombol navigasi yang ini kalau ingin pakai tombol navigasi yang ada di bawah ini pilih yang ini jadi ada dua pilihan kalau yang ini pakai gesture pilih berikutnya yang ada di sudut kanan bawah kemudian kalian lihat disini kita bisa menambah yang namanya metode buka kunci mau pakai sidik jari wajah ataupun kata sandi tapi kalian bisa pilih lewati dulu bisa kita tambahkan lewat pengaturan nah disini ada rekomendasi pembawaan di malam hari saya matikan majalah layak kunci bisa juga matikan pencarian ini juga nah saya matikan kalau kalian ingin hidupkan silakan saja itu pilihan masing-masing pilih selesai nah disini kita ditawarkan untuk mendownload aplikasi ketika terhubung ke jaringan nah disini saya pilih lewati saja karena saya tidak ingin aplikasi ini iso otomatis pilih lewati dan ini sudah selesai pilih mulai yang ada di bawah nanti kita langsung ke beranda nah seperti ini langkah pertama kalau HP baru tentunya kita lanjut ke ini ke penyiapan Android itu silakan dipilih ada petunjuknya untuk mengamankan silakan buka pengaturan HP realminya kemudian pilih ke bagian kata sandi dan keamanan nah ini tambahkan kunci layar kemudian jangan lupa tambahkan akun Google yang kalian miliki di HP lama atau buat akun Google di bagian pengguna dan akun ini nah tambahkan akun Google di sini jadi seperti itu untuk notif ini silakan dipilih saja untuk update ini nah dia akan disuruh menghubungkan ke Wi-Fi ataupun ke seluler silakan lanjutkan seperti itu cara setting HP baru ini sudah bisa digunakan terima kasih